Tidak dipungkiri, panggung hiburan tanah air sepanjang tahun 2016 kerap dihiasi wajah Ayu Tingting dan Raffi Ahmad. Keduanya tak putus melahirkan berita yang menghebohkan masyarakat. Namun mental sebagai artis tak membuat keduanya pusing. Ba anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Gosip kedekatan spesial Ayu dan Raffi tak digubris dan hilang begitu saja. Saya, Gigi, Raffi itu udah pernah makan bareng juga. Jadi kita emang mau ada bisnis bareng. Jadi buat saya meladenin mulut-mulut haters di luar sana yang percuma. Jadi saya nggak peduli. Iya, jadi memang nggak ada apa-apa gitu. Jangan nanya saya mulu, tanya langsung ke Gigi sama Raffi. Meski hingga saat ini belum teruji kebenaran cinta terlarang itu, nyatanya rangkuman berita mereka berdua selama di tahun 2016 menoreh catatan panjang di ranah hiburan. Beralih dari Ayu Tingting dan Raffi Ahmad, romansa cinta Stefan William dan Selin Evangelista juga cukup menyita perhatian masyarakat di tahun 2016. Dianggap sebagai pasangan serasi dengan Natasha Wilona, cinta Stefan justru berlabuh di hati Selin. Melunturkan gelar pasangan favorit yang sempat dinobatkan pada mereka berdua. Lagi-lagi itulah Asmara, punya jalan sendiri dan tak terduga. Kisah cinta Stefan dan Selin juga diwarnai kabar orang tua Selin yang tak merestui hubungan mereka. Saya mendapatkan restu dari orang tua saya, dari oma saya, dari papah saya. Dari semua keluarga besar saya, saya mendapatkan restu. Semua dari keluarga besar saya. Ya semua pasti ada pro dan kontra-nya. Ada yang suka dan ada yang nggak suka. Cuma kan yang ngejalanin kita berdua. Selama kita berdua suka, kita berdua bahagia, there's nothing matter gitu. Nggak ada masalah lagi buat diri kita. Intinya kan orang tua yang dekat sama kita, yang sayang sama kita, pasti mereka juga pengen ngeliat kita bahagia. Intinya itu jadi ya, kita juga pasti pengen ngeliat mereka bahagia di acara pernikahan kita. Meski terkesan diam-diam dan tanpa restu, keputusan menikah secara tertutup di Pulau Dewata Bali 10 November 2016 lalu, menjadi bukti bahwa cinta membutakan segalanya. Senang lah, bahagia banget. Meskipun banyak, ya banyak pro dan kontra-nya, tapi kita tetap bahagia ngejalanin hubungan kita. Kabar mengejutkan juga datang dari presenter Asti Ananta, pasca pernikahan diam-diam dan tak pernah tercium kisah asmaranya. Nusa Dua Bali hari Minggu 2 Oktober 2016, menjadi saksi puncak kebahagiaan Asti dan Hendra dalam ikatan pernikahan. Meski diwarnai pertanyaan kemanakah orang tua Asti yang tak menghadir pernikahan, menghempuskan kabar miring bahwa restu tak didapat keduanya saat melepas masa lajang. Semua yang terjadi itu seizin Tuhan. Kalau misalnya sudah direncanakan, tapi Tuhan gak izinkan, gak terjadi. Tapi kalau sudah berusaha dihalangi, tapi Tuhan izinkan, akan terjadi. Jadi saya cuma mikir, ya semua sih jenolog ya. Udah, saya sama orangnya sesimpel itu aja. Tahun 2016 juga diwarnai hembusan berita tak sedap. Kali ini, datang dari komedian Tukul Arwana. Tak berselang lama, pasca kepulangan istri tercinta menghadap sang mahal kuasa, Tukul dikabarkan telah menikah lagi dengan pedangdut cantik Maggie Dias. Unggahan status Maggie di media sosial dengan kata-kata miss you so bad, membuat tanya ada apakah sebenarnya di antara mereka berdua. Sebetulnya kalau saya boleh jujur ya, saya kan masih sering kerja bareng sama beliaunya. Sempat ada pertanyaan gini, mas gak mau diwawancarai berdua sama aku. Ya kalau ada yang berani bayar saya, saya mau gitu. Berarti kan dalam artian, beliaunya itu gak kepengen diantara aku dengan pihak lain tuh, ada yang satu dirugikan, satu diuntungkan. Jadi bisa sama-sama saling menguntungkan. Kalau aku lihat, aku petik dari omongannya beliau sih seperti itu. Cuman pengen tahu aja mas, kalau ada yang ngundang kita, ya mau aja kalau ada yang berani bayar saya, saya mau aja gitu.